Kasus penyakit dan perbalikan karena penyelitian karyawan dan perpatah terus bergulir. Agenda penyakit yang berkelan dengan saksi ahli dikenal di pengenal negeri Jakarta Selatan. Saksi ahli, Teknolog Universitas Indonesia, Faisal Masri menjelaskan bahwa kasus ini dinilai janggal. Faisal Masri berharap kasus ini tidak menjadi presiden buruk dan diperbankan dan memberikan pinjaman kepada masalah. Sedangkan Menteri Wakil Ketua Kongas HAM diantobahliyadi berharap sebagai saksi ahli pada agenda persidangan kali ini. Ia menganggap bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses hukum kasus TVB ini. Kekuatan-kekuatan yang memang niatnya jahat, yang sudah apalagi sudah jelas-jelas menjahat. Sudah memiliki kekuatan hukum tetap perancam ini pilar utama dari perbankan itu. Itu yang saya ceritakan di persidangan ini. Kuasa hukum pendakuan Adi Sedaka, diri perwidayaan-perwidayaan menjelaskan kasus ini dimulai oleh kejanggalan. Terbukti telah dicambungnya diakili oleh tiga pendakuan. Itu bukan masalah perinci pelanggaran kesempatian-perincian. Seluruh peradilan ini tadinya berpendapat, Wah, Bank Permata ini ada pejabat-pejabatnya, tidak hati-hati dalam cairan kredit, bisa dipidana. Ini kan nggak benar. Rusaklah semua. Masih banyak pelanggaran SOP. Ini didalirkan pelanggaran SOP dalam pemberian kredit. Kalau gitu banyak tadi saya tanya. Nah, itu pelanggaran SOP mengenai GWM, mengenai BMPK, semua bisa dipidana kalau begitu. Rusak ini. Perekonomian nasional, perbankan kita rusak. Tengah-tengah adik di joran bersama ibu orang lainnya, lantaran di wilayah tidak kiriti dalam pemberian pinjaman melalui permataan kepada Ketua Negan Zaya Prima Rostani.